Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT ya Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya robbal alamin Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Masakan mama enak ya oma Ucap anak pertama aku kepada neneknya Namanya Tiara, dia anak perempuan yang cantik dan pintar Walaupun sebenarnya dia bukan anak kandungku Seseorang memberikannya pada kami Aku tak tahu alasannya apa yang jelas aku sangat senang sekali Karena akan ada suara tangis bayi yang akan meramaikan suasana rumah Lagipula aku dan suami sudah sangat menginginkan kehadiran anak di rumah ini Saat itu usia pernikahanku sudah memasuki 5 tahun Tapi belum ada tanda-tanda akan hadir malaikat kecil di pernikahan kami Maka dari itu kami tidak berpikir panjang lagi saat ada seseorang memberikannya pada kami Kehadiran Tiara membawa warna tersendiri di keluarga kami Sekarang dia berumur 7 tahun dan sudah masuk SD Tiara bagiku sebuah keberuntungan Aku sangat menyayanginya Walaupun kini aku sudah mempunyai anak yang kuberi nama Patan Berumur 3 tahun dan yang satu lagi Alif berumur 5 bulan Iya dong masakan mama kamu is the best pokoknya Rasanya mantul Ucap ibu mertuaku Dia mertua yang baik Dia sangat menyayangiku dan begitu juga aku Aku sangat menyayanginya Iya dong bu Istriku ini bukan cuma cantik Tapi dia juga pintar memasak Puji suamiku dia memang selalu memujiku dan aku sangat mencintainya Aku Devia Aku berasal dari keluarga berada Dan mereka dengan seorang guru honorer yang bernama Hendra Dia lelaki yang sangat aku cintai Penghasilannya yang minim Tidak menjadi halanganku Untuk menerima lamarannya saat itu Keluarga aku pun tidak mempermasalahkan itu Bagi orangtuaku yang penting Aku bahagia Karena aku adalah anak satu-satunya mereka Mas Hendra anak dari keluarga sederhana Dia tinggal bersama ibunya Sedangkan ayahnya sudah meninggal saat dia masih kecil Mas Hendra mempunyai seorang kakak yang bernama Andi Dia sudah beristri Bernama Sinta Dan mempunyai dua anak Yang pertama Dina Dan yang kedua Dion Mereka tinggal bersebelahan dengan rumah ibu mertuaku Akan tetapi entah kenapa Ibu tidak menyukai mbak Sinta Beruntung kamu Hen Punya istri seperti Devia Sudah pintar, cantik pula Tidak seperti kakakmu itu Ganteng-ganteng kok dapat istrinya Kayak gitu Udah jelek, pendek, miskin lagi Ibu jadi heran Kok bisa ya kakakmu itu bertahan sampai sekarang Namanya juga jodoh bu Ucap suamiku sambil tersenyum Dek, mas berangkat dulu ya Sekalian mau antar Tiara ke sekolah Suara mas Hendra membuyarkan lamunanku Oh iya mas hati-hati di jalan Dan kamu Tiara, anak mama paling cantik Nanti di sekolah jangan akal ya Ucapku sambil mencubit pipi capi putri kecilku itu Seraya menghampiri suamiku Mencium takjim punggung tangannya Ku antar mas Hendra sambil depan rumah Seraya menggendong Alif Ku lihat mbak Sinta sedang duduk di luar Ku coba menyapa Tapi pandangannya kelihatan sekali Ketidaksukaannya pada aku Dev, tuh si abang saya sudah datang Ayo kita ke sana Nanti siang ibu pengen makan rendang Sama sop Iga Ucap ibu mertua seraya menghampiriku Ya bu, bentar Dev ya ke kamar dulu ambil uangnya Aku masuk ke kamar Ku lihat selembar uang di atas naka Senilai 20 ribu Jatah uang belanja dari mas Hendra Dari pertama menikah sampai sekarang Segitulah jatah uang yang ku terima dari mas Hendra Bagi ku tidak masalah Tau selama ini orang tuaku selalu memenuhi kebutuhanku dan anak-anakku Tiap bulan orang tuaku selalu mentransfer berapapun yang aku minta Sehingga kebutuhanku dan anak-anak juga kebutuhan rumah terpenuhi Beda dengan mbak Sinta Dia hanya mengandalkan uang dari suaminya Dan mungkin itu yang membuat ibu mertuaku lebih menyayangiku daripada mbak Sinta Kulangkahkan kakekku keluar menuju tukang sayur grobak yang sudah mulai dikerumuni ibu-ibu komplek Kulihat ibu mertuaku sedang asik memilah sayuran seraya menggendeng patan Mbak Sinta juga kulihat masih asik duduk bersantai di depan rumah Aku menyapanya dengan senyum tapi masih tetap sama tanggapannya padaku begitu sinis Terdengar ibu mertuaku asik mengobrol sambil memilah-milah sayuran yang mau dibeli Enak ya Purina makanya tiap hari mewah terus Kalo gak daging sapi pasti ayam Apa gak bosen bu? Ucap si abang sayur kepada ibu mertuaku Enggak dong pak Kalo daging mah gak ada bosennya Apalagi kalo yang masaknya menantu saya ini Alhamdulillah banget saya Punya menantu kayak devia ini Selain cantik dan baik Menantu saya ini royal Gak seperti menantu saya yang satunya Udah mah gak cantik Pelit lagi Jangankan ngasih mertua Buat diri sendiri aja pelit Makanya suaminya setiap hari cuma dikasih makan tempe saja Saya juga heran Kenapa anak saya betah banget dengan istri model begitu Ucap ibu mertuaku Seraya matanya melirik ke arah mbak Sinta Kuliat mbak Sinta mukanya begitu pias Dan mata yang berempun Seakan menahan rasa sesak di hatinya Dia bangkit dan berdiri Melangkah masuk ke dalam rumah Aku segera memberikan tiga lembar uang ratusan Kepada ibu mertuaku Untuk belanja dan segera menghampiri mbak Sinta Aku tahu dia begitu sakit Atas ucapan ibu mertuaku Mbak tolong maafin ibu Mungkin ibu gak ada maksud buat bicara begitu Kuliat bau mbak Sinta bergunjang Dia terguguh menahan tangis Dia menatapku tajam dan mulai mendekatiku Untuk apa kau kesini Devia Kau ingin jadi palawan Atau kau ingin menertawakanku Apa kau belum puas Melihat aku dihina oleh ibu mertua kita Teriak mbak Sinta Tolong mbak Aku gak mungkin seperti itu mbak Pergi kamu dari sini Devia Aku tidak putus simpatimu Kau lihat saja nanti Devia Sekarang aku yang terhina Cepat atau lambat Kau yang akan berada di posisiku saat ini Kau akan merasakan Apa yang aku rasakan saat ini Malah kau yang akan lebih menderita Ingat itu baik-baik Devia Ingat perkataanku ini Deg Mengapa mbak Sinta bicara seperti itu Kuceritakan semua yang terjadi pada suamiku Ucapan mbak Sinta mengganggu pikiranku Sudahlah Dev Kamu gak usah pikirin Ucapan mbak Sinta Lagian ibu gak mungkin bersikap begitu Kalau menantunya gak salah Tapi mas Bagaimana kalau aku berada di posisi mbak Sinta Apa kau akan membela aku Atau kau akan membela ibu Kenapa kau bertanya seperti itu Sayang Surga istri ada pada suami Dan surga suami ada pada ibunya Gua harap kau paham itu Seharusnya Seorang istri itu mendukung suaminya Supaya tetap patuh pada ibunya Bukan seperti Sinta Yang malah ingin menjauhkan Bang Andi dari ibu Tapi mas Sudahlah jangan dibahas lagi Aku sudah ngantuk Ayo tidur Jangan mikir macam-macam lagi Gua hembuskan nafas kasar Aku kecewa dengan jawaban mas Indra Matapun sulit sekali terpejam Ku ambil gawai yang berada di atas nakas Ku buka aplikasi perlogo biru Berharap dengan memainkan gawai Kantuk pun datang Tapi malah sebaliknya Tiba-tiba bulu kuduku meremang Ku lihat sekelepat bayangan hitam Mencoba berpikir positif Mungkin itu halusinasiku saja Ku lihat jam di gawai ku rupanya sudah jam 1 dini hari Suara kaki siapa itu Apa mungkin ibu Aku memberanikan diri keluar kamar Ku lihat kesekeliling ruangan rumah Tidak ku temukan ibu di sana Akhirnya aku kembali ke kamar Baru saja mata ini terpejam Terdengar lagi suara Tapi kali ini bukan suara Langkah kaki Suara seperti kesiran ular Tapi suara itu kencang sekali Apa ibu mendengarnya Apakah cuma aku yang mendengarnya Suara itu berasal dari loteng rumah Aku takut itu beneran ular Ku bangunkan mas Hendra Tapi dia gak bergeming sama sekali Suara itu tak berhenti Tak berhenti-hentinya Sampai akhirnya terdengar suara asam supu berkumandang Barulah suara itu menghilang Saat terasa rupanya malam ini Aku benar-benar tidak bisa tidur Sayang Mas berangkat dulu ya Hai Devia Ada apa denganmu sayang Masih pagi tapi sudah melamun aja Kenapa Dev Apa kau masih memikirkan Masa lambat sinta Ucap mas Hendra Membuyarkan lamunanku Masalah suara semalam Mengganggu pikiranku Aku takut Di atas loteng Benar-benar ada ular Bukan itu mas Tapi Tadi malam aku Assalamualaikum Ucap mbak Sinta Belum sempat aku berbicara Aku dikagetkan Dengan kedatangan mbak Sinta ke rumah Tumir sekali mbak Sinta pagi-pagi kesini Mukanya juga ceria Tidak seperti kemarin Waalaikumsalam mbak Sini masuk mbak Ucapku seraya Mempersilahkan mbak Sinta masuk Ada ibu Dev Tanya mbak Sinta Ada mbak Nanti Devia panggilkan Ucapku seraya pergi ke kamar Untuk memanggil ibu Assalamualaikum bu Waalaikumsalam Sinta Tumben kesini Ada apa nyari ibu Kamu mau pinjem uang ya Maaf ibu gak punya Ucap ibu dengan nada ketus Bukan bu Sinta kesini ingin memberikan ini untuk ibu Ini ada reseki dari Sinta buat ibu Sinta harap ibu terima Dan Sinta juga mau minta restu Dan doa restu ibu Supaya usaha Sinta Nanti rame ibu Ibu membuka amplop itu Terdapat 4 juta Di dalamnya Ibu tersenyum sumbernya Sikapnya pun berubah Menjadi manis Alhamdulillah Sekarang ibu bisa bersikap baik Terhadap mbak Sinta Aku ikut senang Memang kamu mau buka usaha apa Sin? Tanya ibu mertuaku Dengan nada lemah lembut Sinta rencananya mau buka Tokus sembahku bu Tanah yang di depan jalan itu Rencananya Sinta mau beli Dan Sinta mau bangun Tokus sembahku disitu Tadinya mas Andi juga Mau kesini bu Tapi di rumah lagi ada Bang Ahmad Pemilik tanah itu Yaudah gak apa-apa Ibu ikut senang mendengarnya Ternyata doa ibu dikabulkan oleh Allah Gak sia-sia Ibu berdoa siang malam Buat kamu dan Andi Abis dari sini Kamu mau kemana Sin? Tanya ibu Sinta mau ke mal bu Beli keperluan anak-anak Ucap mbak Sinta Sambil melirik ke arahku Aku hanya tersenyum Ibu ikutnya Sin Setelah kepergian Ibu dan Sinta Rumah tambah begitu sepi Tiara sekolah Fatan dan Alif Masih tertidur Kuambil gaweku Cek saldo di rekeningku Ternyata tinggal sedikit Tumben belum ada teran-peran dari mama Tiba-tiba puluh kuduku meremang Suara itu lagi Di atas loteng Kali ini aku akan memberanikan diri Melihat ke atas loteng Ada apa sebenarnya di sana? Kuambil tangga dan naik ke atas loteng Di atas loteng ternyata gak ada apa-apa Padahal jelas sekali suara itu berasal dari situ Tiga bulan pun sudah berlalu Tapi suara di atas loteng itu pun masih tetap ada Dan usaha mbak Sinta makin rame Dalam waktu tiga bulan Dia sudah memiliki segalanya Motor dua, mobil satu, rumah pun direnovasi Dan memiliki lima jabang toko sembako Bukannya iri tapi hanya merasa sedikit aneh saja Secepat itukah mbak Sinta mencapai kesuksesan Sedangkan aku makin terpuruk Orang tuaku sudah jarang transfer uang Sehingga tabunganku tinggal sedikit lagi Mungkin karena perusahaan orang tuaku sedang mengalami kendala Ada sedikit terasa kekhawatiran dalam hatiku Aku takut akan diperlakukan seperti mbak Sinta dulu Aku takut ibu akan membenciku Kuambil gaweku Coba menghubungi mama Ku katakan padanya kalau tabunganku tinggal sedikit lagi Mana cukup untuk membeli keperluan rumah dan membeli keperluan anak-anak Tapi saat ini mama juga benar-benar tidak bisa membantuku Mama menyarankan aku untuk pinjam uang online Setelah perusahaan ayah stabil Nanti mama akan bantu membayarnya Tidak ada cara lain hanya itu jalan satu-satunya Aku pun meminjam sejumlah uang dan alhamdulillah di ACC dalam waktu 15 menit Uang itu sudah masuk rekeningku Alhamdulillah kini aku terselamatkan Dev tadi ibu habis dari rumah mbakmu itu Sinta Kamu tau gak rumahnya bagus sekali Apalagi kamarnya bagus dan juga adem Ibu peta deh disana Dev Kapan ya rumah kita direnovasi Dan juga ibu pengen pasang AC biar adem seperti di rumah Sinta Ucap ibu mertuaku sambil mengibaskan tangannya seperti sedang kegerahan Iya bu nanti kita renovasi dan pasang AC ya Yang bener Dev Aduh ibu seneng banget Kamu memang menantu idaman ibu Ucapnya seraya tersenyum dan berjalan menuju kamar Harus cari uang kemana lagi aku Rumah sudah direnovasi dan AC pun sudah terpasang di kamar ibu dan juga kamarku Aku terpaksa meminjam uang ke rentenir untuk itu semua Ini yang aku pikirkan bagaimana cara untuk membayarnya Harapanku cuma satu Aku berharap perusahaan orangtuaku stabil lagi Hingga patas waktu pembayaran pun tiba Aku tidak bisa membayarnya Aku kalang kapuh dibuatnya Ditambah air-air ini nomor mama susah untuk dihubungi Aku putuskan untuk berkunjung ke rumah mama Ku pesan taksi online dan bergegas pergi ke rumah mama Betapa terkejutnya aku setelah sampai di rumah mama Ku tata pelekat papan bertuliskan rumah ini di sitabang Ada apa ini semua Ku temui mama yang ternyata sedang berkemas Ku hampiri tak lupa aku cium tajim punggung tangannya Ada apa ini mah? Apa yang terjadi? Dan kenapa mama susah sekali dihubungi? Kenapa ada tulisan rumah ini di sitabang? Ada apa ini mah? Aku memberondong mama dengan seribu pertanyaan Mama menatapku nanar Maafkan mama dev Perusahaan ayahmu bangkrut Mama sekarang gak bisa berbuat apa-apa lagi Semuanya sudah habis Ucap mamaku serah ayah memelukku Terus ayah dimana mah? Ayahmu di kamar Kamu jangan temui ayahmu dulu Jiwanya sedang terguncang Lebih baik sekarang kamu pulang Kasian Alif Mama dan ayah akan bebek saja Terus mama dan ayah mau tinggal dimana? Apa gak sebaiknya? Mama ikut Devia aja Tidak dev Mama dan ayah akan tinggal di rumah nenek kamu Sekarang kamu pulang ya Aku pun pulang dengan hati yang entahlah Bingung Khawatir Semuanya berkecamuk dalam hatiku Saat tiba di rumah Ternyata sudah ada rentenir di rumahku Dan ibu mertuaku pun ada di situ Ya Allah Tolonglah aku Bagaimana ini? Ya Allah Bantulah aku memecahkan masalah ini Di ruangan ini semuanya berkumpul Mas Andi Mbak Sinta Ibu dan Mas Hendra Semuanya menatapku Nyala Terkecuali Mas Hendra Dia tertunduk dengan mata yang sedikit berembun Kenapa kamu lakukan ini Devia? Apa yang kamu lakukan? Sungguh membuat keluarga ibu malu Kenapa kamu sampai berhutang Segitu banyaknya Ibu benar-benar kecewa Ibu gak sudi punya menantu Seperti kamu Devia Maaf bu Devia berhutang Karena Devia butuh uang Buat renovasi rumah Ucapku tak terasa Pulir pening jatuh di pipi Sementara Mas Hendra Tetap diam Seakan tak ada niat di hatinya Untuk membela aku Sebagai istrinya Ibu kan tidak minta kamu berhutang Dev Ibu pikir kamu merenovasi rumah ibu Pakai uang kamu Kalau tahu kamu berhutang Ibu juga gak sudi Ucap ibu seraya berdiri Maafkan Devia bu Devia gak mau ibu kecewa Makanya Devia berani berhutang Karena Devia gak punya uang bu Kamu pikir dengan berhutang ibu gak akan kecewa Ibu sangat kecewa Dengar ya Devia Dengar baik-baik Ibu gak sudi punya menantu seperti kamu Pergi kamu dari sini Bu tolong jangan usir Devia Mas aku mohon Jangan biarkan ibu mengusirku mas Aku menangis Dadaku terasa sesak Mas Hendra tidak berbuat apa-apa Dia hanya diam Seolah-olah aku melakukan kesalahan-kesalahan yang begitu fatal Aku bersuju di kakinya Berharap dia gak akan membiarkanku pergi Tapi kenyataannya Tidak seperti yang aku harapkan Maafkan mas Dev Mas tidak bisa berbuat apa-apa Mas tidak bisa membantah keputusan ibu Tolong maafkan mas Dev Hatiku semakin sesak mendengar jawaban mas Hendra Apakah aku tak berarti di hatimu mas Bukankah tugas suami menjaga istrinya Melindungi istrinya Jika kau saja sebagai suamiku Tak bisa melindungiku Terus harus kepada siapa Aku perlindung Bulir pening Perjatuhan Rasa sesak di dada makin kurasakan Tiba-tiba semuanya menjadi gelap Dan aku mulai tak sadarkan diri Kini aku terbaring di kamar Entah siapa yang membawaku ke sini Samar-samar ku dengar obrolan mas Hendra dan ibu Bu, tolonglah Biarkan Dev ya tinggal di sini Kasian dia Dia lagi hamil Itu juga kan cucu ibu Ya sudah Ibu izinkan dia tinggal di sini Tapi kamu gak boleh tidur sekamar dengan dia Setidaknya sampai anak kamu lahir Setelah anak kamu lahir Kamu janji sama ibu Kamu harus ceraikan dia Iya bu, Hendra janji Setelah Devia melahirkan Hendra akan menceraikannya Deg Rasa nyeri di ulu hatiku Makin bertambah Aku gak menyangka Mas Hendra akan bicara seperti itu Dan hamil Apakah benar aku hamil Bagaimana bisa Sedangkan Alif masih berumur 8 bulan Aku gak tahu apakah aku harus senang Atau sedih dengan kehamilan ini Apakah ini cara Allah Biar aku tetap bertahan di sini Ya Allah Jika ini adalah satu pertolonganmu Agar rumah tanggaku tidak hancur Maka bantulah hamba Berikanlah hamba hati Yang lapang Agar hamba kuat menjalani ujian-ujian ini Aku tidur sendiri di kamar Anak-anak dan Mas Hendra mungkin tidur di kamar ibu Inilah awal dari penderitaanku Benar saja Aku diperpulihkan tinggal di sini Tapi dengan satu syarat Tiap hari aku harus menghasilkan uang Sebesar 200 ribu rupiah Untuk menjijil hutangku Yang telah dibayar oleh Mbak Sinta Kalau tidak dapat uang Aku tidak diperpulihkan pulang ke rumah Lelah putus asa pasti Aku rasakan semua itu Tapi wajah anak-anak selalu terbayang di pelupuk mata Aku harus kuat demi anak-anak Sudah dua hari aku tidak bisa pulang Karena aku tidak bisa membawa uang yang diminta ibu mertuaku Untuk menjijil hutangku Hingga hari ini Aku tidak tahu ke mana arah tujuan Aku terus berjalan Hingga tiba di suatu masjid Masjid yang sangat indah Aku masuk ke masjid itu Karena kebetulan juga sudah mahrid Berwudu dan menjalankan sholat Tak terasa air mata ini jatuh lagi Terasa sesak hati ini Begitu berat ujianmu Kutadahkan tanganku Meminta supaya diluluhkan hati mertuaku Dan hati suamiku Aku rindu anak-anakku Alif dia masih kecil bahkan masih bayi Masih membutuhkan aku di sampingnya Fatan, Tiara, maafkan mama Tiba-tiba Tiba-tiba Assalamualaikum nak Cerita, tapi ini adalah masalah pribadi Maaf nak, bukan maksud bapak mau ikut campur urusan pribadi kamu Tapi mungkin saja bapak bisa membantumu Sekali lagi maaf pak Tapi maaf saya tidak bisa cerita Ya sudah, bapak gak bakalan memaksa Tapi bapak mohon Jangan tolak pemberian bapak Mungkin ini rezeki yang Allah kirimkan Buat kamu melalui bapak Terimalah ya nak Bapak ini memberikan sebuah amplop Dan berlalu pergi Setelah mengucapkan salam Kupuka amplop berwarna coklat itu Yang ternyata berisi 800 ribu Alhamdulillah ya Allah Pertolonganmu memang nyata Aku bisa bertemu kembali dengan anak-anak aku Aku pun segera pulang Dan menyerahkan amplop itu kepada ibu Nah gini dong Jadi mantu harus pinter nyari duit Kalau kayak gini kan Enak Kamu bisa nyicil hutang kamu Iya bu Nanti devia akan usah lagi nyari uang Ya harus dong Usah apa kek Jualan apa kek Yang penting dapat uang Bila perlu jual diri Biar gampang dapat uang Ucap ibu seraya pergi Ke kamar Astaghfirullahalazim Sepicik itukah pikiran ibu mertuaku Seandainya mas Hendra dengar Apakah mas Hendra tidak akan marah Mendengar ucapan ibunya yang menyuruhku Menjual diri Tiba-tiba bulu kuduku merenang Sudah tiga bulan lebih Suara itu masih ada Entah suara apa Yang jelas suara itu berasal dari loteng Badanku tiba-tiba menggigil Kepala pusing Panas Sesak Ya Allah Ada apa lagi ini Jangan biarkan aku sakit Badanku panas Seperti terbakar Sehingga alif yang sedang berada di gendonganku Hampir terjatuh Devia Sudah ibu bilang Jangan dekati alif Apalagi menggendongnya Hampir saja alif jatuh kan Kamu itu tidak pecus jadi ibu Entah ibu seraya mengambil alif Dari gendonganku Ada apa sih ibu ribut-ribut Ucap mas hendra Seraya keluar dari kamar ibunya Ya Semenjak kejadian itu Mas hendra selalu di kamar ibunya Luar pun cuma seperlunya saja Mungkin ibu yang menyuruhnya Tuh istri kamu Hampir saja mencelakai alif Tidak bu Devia tidak bermaksud begitu Devia pusing Badan Devia panas Ucapku mencoba menjelaskan Halah dasar alasamu saja Bilang saja Kalau kamu lagi cari perhatian anakku Sudah Ini hen Bawa alif ke kamar Jangan hiraukan istrimu Dia itu memang pintar acting Ibu dan mas hendra Akhirnya masuk ke dalam kamar Sambil membawa alif Suara itu lagi Kenapa suara itu selalu muncul Di saat aku sendiri Hari ini aku bertekad Untuk pergi ke rumah mama Aku akan menceritakan Semua yang aku alami Aku gak kuat lagi ya Allah Biarkan anak-anak Sementara disini Aku akan minta pendapat mama Tentang semua ini Aku yakin Mama akan membantuku Dan seandainya Jika nanti aku bercerai Dengan mas hendra Aku akan mengurus Hakkasu anak-anakku Kupesan taksi online Aku bergegas ke rumah mama Akhirnya aku sampai Di depan rumah Sederhana milik Almarhum nenek Yang sekarang ditempati Oleh orangtuaku Aku berjalan melangkah Menuju pintu rumah Baru saja hendak Mengucap salam Tiba-tiba muncul Seorang lelaki Membawa parang Dia adalah ayahku Ayah Bikin kaget devia aja Ayah gimana kabarnya Ucapku seraya Hendak menghampirinya Walaupun ada sedikit keraguan Karena aku lihat Tatapan ayah padaku Begitu tajam Pergi kamu Atau aku bacok kamu Ucap ayah dengan mata Yang begitu menyeramkan Dan kemudian Mama muncul Dari balik jendela Dev Pergi dari sini cepat Nanti mama nyusul kamu Kamu tunggu di jalan saja ya nak Teriak mamaku Seperti ketakutan Ini ada apa mah Aku yang bingung Aku yang bingung tak tahu Harus bagaimana Sedangkan ayah makin mendekat Menghampiriku Buruan dev Pergi Nanti kamu celaka Aku pun langsung berlari pergi Dan meninggalkan ayah Ayah sempat mengejarku Sambil berteriak-teriak Awas kau Berani kesini lagi Ku bacok kau Aku tak tahu Kenapa ayah seperti itu Ku tunggu mama Di perempatan jalan Tak lama mama pun datang Mama menjelaskan Semua yang terjadi Ternyata setelah usaha Ayah bangkrut Ayah jadi stres Jiwanya terguncang Hingga tak dapat lagi Mengenali siapapun Terkejuali mama Kalau ada orang ke rumah Maka orang itu Langsung dikejar Oleh ayah Pake koloh Ya Allah Ternyata mama juga Sedang ada masalah Bagaimana aku Bisa cerita ke mama Aku tak mau Menambah beban Pikiran mama Kamu kenapa Dev Apa kamu ada masalah Mama ada sedikit Simpanan emas Kamu boleh menjualnya Nanti mama ambilkan Ke rumah Ucap mamaku Membuyarkan Lamunanku Tidak ma Devia gak kenapa-napa Devia cuma kangen Sama mama dan ayah Maafkan Devia ma Devia gak bisa Ngelakuin apa-apa Devia Emang anak yang gak berguna Orang tua susah aja Devia gak bisa bantu Devia selama ini Cuma nyusain mama aja Dan sekarang mama Sedang begini Devia juga gak bisa Berbuat apa-apa Tak terasa air mata ini Jatuh keluar Ya Allah Kenapa ujianmu Seberat ini Jangan bicara Seperti itu Dev Kamu itu Anak mama Kamu gak nyusain mama Kok Kamu jangan mikir Macem-macem Ucap mamaku Seraya Membelai rambut ini Pelayan yang Begitu hangat Yang selama ini Aku rindukan Terus sekarang Cara mama Bertahan hidup Gimana ma Perusahaan bangkrut Ayah juga sakit Gimana caranya mama Bertahan hidup Apa Devia Cari kerja aja ma Gak apa-apa Jadi pembantu juga Devia Pengen bantu mama Ucapku sambil menangis Kenapa kamu bicara Seperti itu Kalau kamu kerja Siapa yang ngurus Anak-anak Dan suamimu Dev Kamu tenang aja Mama masih punya simpenan Insya Allah Ini cukup buat mama Lebih baik kamu Sekarang pulang Percaya sama mama Mama dan ayah Kamu akan Bebek saja Ya sudah ma Devia pamit Assalamualaikum Waalaikumsalam Dev Ini ada sedikit Buat cucu mama Mama memberikan Aku uang Aku sempat menolaknya Tapi mama memaksa Katanya ini Buat cucunya Mama memberikanku Uang 500 ribu Buat anak-anak Aku sedikit Kelegaan hati Akhirnya aku bisa pulang Dengan membawa uang Jujur aku Merasa malas Untuk pulang Tapi aku juga bingung Harus pergi kemana Mungkin bisa saja Aku pergi ke kota Dan mencari kerja Di sana Tapi gimana Kalau mama tahu Hal yang terjadi Pada aku Aku gak mau Menambah pikiran mama Cukup ayah saja Yang terguncang jiwanya Akhirnya aku pun Sampai rumah Dari mana saja Nyanya Devia Jam segini Baru pulang Baru ke dapur Ibu sudah lapar Masak Ingat masak nasinya Jangan banyak-banyak Cukup segelas saja Gasnya juga Jangan gede-gede Poros gas Ucap ibu Dengan nada ketus Aku cuma bengong Masak satu gelas Apakah cukup Hei Kenapa bengong Bu Apa satu gelas Cukup buat makan Keluarga kita Tanya aku Walau sedikit ragu Mau cukup Mau gak Ibu gak peduli Ibu cuma menyediakan Peras satu gelas Buat kita Ingat Devia Ini kan gara-gara Kamu juga Utangmu itu Masih banyak Kalau kamu mau Masak banyak Jual diri saja Biar utangmu cepat lunas Ucap ibu Seraya pergi ke kamarnya Untung aku punya uang Yang dari mama tadi Aku bisa belanja beras Dan lauk bauk Untuk makan nanti Selesai masak Aku pergi ke kamar Untuk mandi Setelah mandi Kutemui anak-anak Tiara sedang asik Belajar Dan Patan sedang nonton TV Sedangkan Alif mungkin Di kamar ibu Karena sekarang Alif sudah tidak tergantung Padaku Ibu memberikannya Susu formula Aku pun kembali Ke kamar Tiba-tiba Suara itu lagi Bulu kuduku Meremang Badanku sakit Kepalaku mendadak pusing Panas seperti terbakar Astagfirullahalazim Tak lama suara itu pun Menghilang Dan alhamdulillah Rasa itu juga hilang Aku melangkah keluar Aku lihat anak-anak Ibu dan mas Hendra Sedang makan Aku menghampirinya Eh Devia Mau apa kamu Kamu jangan makan disini Ibu sudah misain makanan kamu Bawa aja ke kamar Ucap ibu menghentikan langkahku Iya bu Kok mama makan di kamar Tanya Tiara Mungkin dia bingung Kenapa mamanya disuruh makan di kamar Mama gak enak badan sayang Makanya mama Makanya di kamar Jawabku seraya mengambil makanan Yang sudah disiapkan Ibu mertuaku Ku bawa makanan itu ke kamar Sudah gak sabar Aku pun ingin menyantapnya Karena aku pun sudah lapar Tapi kenapa ini kok baunya seperti ini Nasi, ikan, dan sayurannya Bum minyak wangi Ada sedikit keraguan Untuk memakannya Tapi aku sudah lapar sekali Mau tak mau Aku pun memakannya Usia kehamilanku sekarang sudah masuk 3 bulan Tapi semuanya gak ada yang berubah Mas Hendra juga masih tetap sama Aku seperti istri yang tak diartikan lagi Seandainya aku bisa memilih Aku akan memilih tidak hamil untuk saat ini Apa aku gugurkan saja kandungan ini Kebetulan aku punya nanas muda Yang aku pesan dari temanku Tapi apakah ini dosa Apakah aku setega ini Membunuh janin yang mungkin ingin hidup Ya Allah Berilah hamba kekuatan Lebih baik aku ke tempat Abah Yusuf Untuk meminta pendapat dan nasihatnya Abah Yusuf adalah ayah angkatku Akanku ceritakan semuanya Aku pun pergi ke rumahnya Yang jaraknya tidak terlalu jauh Dengan rumah ibu mertuaku Aku ceritakan semuanya Bahkan soal makanan yang bu minyak wangi itu Aku cerita semuanya Dev ini adalah ujian dari Allah Mudah-mudahan dengan ujian ini Allah akan meningkatkan derajat kamu Dan soal menggugurkan Apa mohon jangan lakukan itu Itu dosa besar Tapi bah percuma anak ini lahir Gak akan memperbaiki rumah tangga Devia Ucapku seraya menangis Kita gak tahu kedepannya Dev Kamu yang sabar Apa akan coba bicara dengan mertua dan suami kamu Jangan bah Nanti semuanya malah makin runyam Baiklah Kalau itu memang mau kamu Dev Apa gak akan bicara sama mertua kamu Dan masalah makanan yang Kata kamu bau minyak wangi Itu lebih baik kamu jangan memakannya dulu Bukannya suuson Tapi lebih baik kan jaga-jaga Ucap Abba terlihat sekali Abba sangat khawatir Tapi bah Devia sudah memakannya Ya sudah gak apa-apa Kalau sudah terlanjur Tapi lain kali kamu jangan memakannya Kalau kamu lapar Kamu makan disini saja Ambu juga suka masak banyak Ya Dev Makan disini saja Ambu senang Kalau kamu sering berkunjung ke rumah Ambu Kamu sudah kami anggap anak sendiri Ucap Ambu sambil tersenyum Iya mbak Devia Mila juga senang Kalau mbak Devia kesini Mila berasa punya kakak Mbak Mila sayang sama mbak Seperti kakak kandung Mila sendiri Mbak jangan nangis Mila sedih lihatnya Ucap Mila Anak Abba dan Ambu satu-satunya Dia baru kelas 2 SMP Terima kasih semuanya Devia merasa bersyukur Masih dikelilingi oleh orang-orang baik Seperti kalian Akhirnya aku pun pamit Hati terasa sedikit tenang Waktu terus berjalan Suara itu pun masih selalu terdengar Entah suara apa itu Seperti besisan ular Tubuhku semakin rapuh Ya Allah Ya Allah Cobaan apa lagi ini Panas, dingin, pusing dan badan sakit semua Dan akhirnya aku pun pasrah Makanya jangan durhaka sama mertua Begitu kan akibatnya Karma itu nyata Devia Dan sekarang kamu sakit Nggak bisa ngapa-ngapain Siapa lagi yang repot Kalau bukan ibu Udah banyak hutang Malah sekarang sakit Bikin susah saja Ucap ibu mertuaku Seraya berdecak kesal Dan berlalu pergi ke rumah Mbak Sinta Semenjak Mbak Sinta sukses Ibu selalu menghabiskan waktu Di rumah Mbak Sinta Yang begitu mewah Dev, maafkan Mas Dev Apanya yang sakit Mas panggilkan dokter ya Ucap Mas Hendra Seraya membelai rambutku Belai yang dulu amat aku rindukan Tapi entah kenapa Sekarang terasa hambar Aku sudah tidak membutuhkannya lagi Nggak usah Mas Aku nggak mau ngerepotin kamu Aku bebek aja Kamu nggak usah khawatir Nanti juga akan sembuh sendiri Ucapku datar Tapi Dev Badan kamu panas Mas panggilkan dokter ya Akhirnya Mas Hendra memanggil dokter Kata dokter aku kena komplikasi Biri-biri Darah tinggi Kolesterol Dan tipis Hari semakin hari Penyakitku semakin parah Bahkan berdiri pun Aku tidak sanggup Aku hanya bisa berbareng Di tempat tidur Ingin mengabari Mama Tapi Mama susah dihubungi Akhirnya aku mencoba Bicara ke Mas Hendra Kalau aku ingin ketemu Mama Mas Hendra pun pergi Ke rumah Mama Aku harap Mas Hendra Akan pulang Membawa Mama Tapi sungguh Diluar dugaan Mas Hendra pulang Dengan membawa berita Kalau Mama sedang berada Di rumah sakit Dan Ayah juga sama Ya Allah Anak apakah aku ini Orang tua sakit pun Aku tidak tahu Puliran pening keluar Begitu saja Aku ingin bertemu Mama dan Ayah Bikin repot saja Jalan aja gak bisa Berlagak Pengen jenguk ke rumah sakit Udah di rumah aja Nanti juga Ada yang ngabarin Kalau orang tua kamu Kenapa-napa Ayah sama mamamu Juga ngerti Kalau kamu gak bisa Kemana-mana Karena lagi sakit Ucap Ibu Dengan anda ketus Iya Dev Mas sudah niti pesan Ke keponakan kamu Kalau ada apa-apa Biar Nguhbungi Mas Kamu gak usah khawatir Kamu juga Karena lagi sakit Ucap Mas Hendra Seraya mengusap tanganku Aku cuma bisa diam Bicara pun Rasanya percuma Hanya air mata Jadi saksi betapa sakitnya Hati ini Seminggu kemudian Kabar duka pun tiba Orang tuaku berpulang Ke Rahmatullah Ma Ya Maafin Devia Bahkan untuk terakhir kalinya pun Devia gak bisa mengantar Mama dan Ayah Setidak bergunakah aku ini Hingga aku tidak bisa Mengantar orang tuaku Ketempat pembaringannya Yang terakhir Sepulang sudah Kepergian Mama dan Ayah Ini aku benar-benar sendiri Cuma Abah Ambu dan Mila Sesekali menjenguk ke sini Ya Aku masih tetap sama Masih terbaring di atas ranjang Entah kenapa Aku sakit Bisa selama ini Bahkan aku merasa Bagian wajahku panas Mah Mah Buka dong topengnya Patan takut Ucap Patan Anak kedua aku Mama gak pake topeng sayang Sini duduk Sini duduk deket Mama Ucapku Tapi Patan malah tetap Berada di balik pintu Entah kenapa Anak itu seperti Takut melihatku Gak mau mah Patan takut Mama buka topengnya Biar Patan gak takut Patan Mama gak pake topeng Sini sayang Masuk Sini duduk deket Mama Patan Ayo kesini Jangan ganggu Mama Nanti ketawa nenek Kita bisa diomelin Itu seperti suara Tiara Tiara Apa itu kamu sayang Sini dong masuk Mama kangen Tiara emang gak kangen sama Mama Ada desiran kerinduan di hatiku Ingin memeluk anak-anak Karena semenjak aku sakit Anak-anak dilarang menemuiku Alasannya takut ketularan penyakitku Iya mah Ini Tiara Ucap Tiara Seraya melangkah masuk Menghampiriku Walaupun kuliah Di raut ujilnya Ada rasa ketakutan Tiara Kamu kenapa Kenapa sayang Kamu seperti takut Melihat Mama Enggak mah Enggak kenapa-napa Tiara cuma kangen sama Mama Sini dek Patan Masuk Deket sama Mama Ucapnya Sambil mengajak atiknya Supaya ikut masuk Tapi Patan malah berlari keluar Sambil berteriak Enggak mau Patan takut Lihat wajah Mama Aku jadi bingung Ada apa dengan wajahku Tiara sayang Coba lihat wajah Mama Wajah Mama kenapa sayang Kok Patan jadi takut Enggak Enggak kenapa-napa kok Ma Mama masih tetap cantik kok Ucap Tiara terbata-bata Aku tahu dia berbohong Ada apa sebenarnya Andaikan di kamar ini ada kaca Aku ingin lihat Ada apa dengan wajahku Sampai anakku ketakutan Sejak aku sakit Mas Hendra lebih perhatian padaku Dia sering menemaniku Mungkin juga karena Ibu jarang di rumah Maafkan Mas Dev Mas sering mengabekanmu Mas harap Kamu mengerti keadaan Mas Bukan Mas tidak menyayangimu Mas sayang Sangat menyayangimu Tapi Mas juga tidak mau Jadi anak turhaka Ucap Mas Hendra Seraya menundukkan kepalanya Belia jelas Matanya yang mulai berembun Iya Mas Aku mengerti Aku gak apa-apa kok Aku bebek saja Kau adalah jodoh Yang dikirimkan Allah Untukku Harusnya aku bersyukur Mempunyai suami Yang soleh Sepertimu Mana mungkin Aku menyuruh suamiku Untuk turhaka terhadap ibunya Ucapku seraya tersenyum Makasih Dev Mas beruntung sekali Punya istri seperti kamu Percayalah Mas akan selalu menyayangimu Sampai kapanpun Ucap Mas Hendra Seraya menggenggam tanganku Mas Boleh aku Minta kaca Kak kaca Buat apa Dev Jawab Mas Hendra Ada sedikit keraguan Di matanya Aku ingin melihat wajahku Mas Aku merasa aneh Kenapa Fatan takut Melihat wajahku Fatan kan masih kecil Dev Omongannya jangan terlalu Ditanggapi Wajah kamu gak apa-apa kok Masih cantik Cuma sedikit Kumel aja Ucap Mas Hendra Sambil tersenyum Dan aku pun tersenyum Mas Apa kau mendengar sesuatu? Iya Mas dengar Tapi biarkan saja Mungkin itu tikus Atau apalah Mas udah lihat Keloteng Udah Mas udah pernah cek Tapi gak ada apa-apa Sudahlah Jangan dihiraukan Ya sudah Mas Hendra dulu Bentar Mas tinggal ya Kamu juga Harus istirahat Aneh Beberapa bulan ini Suara itu selalu muncul Jelas sekali Suara itu berasal Dari loteng Assalamualaikum Ucap seseorang Yang ternyata Itu milah Waalaikumsalam Mil Sini masuk Ucapku seraya Mempersilahkan Mila masuk Seperti biasa Mila datang Membawakanku Sepiring nasi Beserta lauk-lauknya Aku senang Kalau Mila datang Karena kalau Mila Tidak datang Membawa nasi Dengan terpaksa Aku harus memakan Masakan yang sudah Disediakan ibu Untukku Bukan masakannya Tidak enak Tapi entah Kenapa Setiap masakan Yang ibu berikan Pada aku Bau minyak wangi Astagfirullahaladzim Mbak Ucap Mila Kaget Kenapa Mil Mbak Wajah Mbak Devia Kenapa Coba lihat ini Ucapnya seraya Memberikan gawaynya Pada aku Kulihat wajahku Di kamera Gaway Mila Ya Allah Kenapa Seperti ini Ini bukan wajahku Pantas saja Anakku ketakutan Wajahku menjadi Aneh Seperti ini Hidung yang jelas Terlihat seperti Hidung baby Pipi yang bengkak Aku pun terisak Dalam tangisan Mbak Udah jangan nangis Mungkin ini efek Dari penyakit Mbak Devia Nanti juga sembuh Mbak harus kuat Ga usah pikir macam-macam Mbak harus sembuh Demi anak-anak Ya sudah Mila pulang dulu ya Mbak Mbak Devia istirahat Dan jangan lupa makan Mil Sebentar Ini bawa lagi piringnya Takutnya nanti ketahuan Ibu Ucapku seraya Menumpahkan isi piring itu Ke bajuku Loh Mbak kok nasinya Dipungkus pakai baju Gak apa-apa Mil Biar Mbak bungkus saja nanti Juga Mbak makan Takutnya nanti ketahuan Ibu Kalau Mbak makan makanan Dari kamu Ucapku mencoba Menjelaskan pada Mila Aku takut Ibu marah Akhirnya Mila pun pergi Dan aku pun buru-buru Menyantap makanan Yang tadi dibawakan Mila Tapi tiba-tiba Sudah ngapain kamu Itu makanan dari siapa Dasar mantu Gak tahu untung Udah disediaan makanan Masih aja minta sama orang Bikin malu saja Ucap ibu mengagetkanku Aku tak tahu Kapan ibu datang Nasi yang ada Di bungkusan baju pun Tumpah Jatuh berserakan Karena aku terkejut Dengan kedatangan ibu Maaf bu Tadi ada Mila datang Menjenguk Bawa nasi buat devia Ngapain bawa nasi Emang disini Kamu kelaparan Ucap ibu serai Berlalu pergi Entah kemana Mungkin ke rumah Mbak Sinta Dev Kamu gak apa-apa Disini biar Mas yang peresin Kamu gak usah Turun dari ranjang Kamu kan masih lemas Ucap suamiku Yang tiba-tiba Muncul Di balik pintu Maafkan ibu ya dev Mungkin ibu gak ada Maksud bicara Seperti itu Iya mas Aku gak apa-apa Mas gak usah khawatir Mas Apa kamu gak Cici Lihat wajahku Aku tadi Lihat wajahku Di kamera Gawemila Sungguh menyeramkan Pantas saja Anak-anakku takut Ucapku tak terasa Puliran pening Jatuh di pipit Hai Kenapa nangis Dengar dev Bagi mas Gak ada yang berubah Kamu tetap devia Mas yang dulu Devia yang selalu ada Di hati mas Devia yang bukan Hanya cantik wajahnya Tapi cantik juga hatinya Dengar mas Baik-baik Semuanya akan Kembali kesemula Kamu akan Sembuh dev Percaya sama mas Ucap suamiku Sambil membawaku Dalam pelukannya Pelukan yang Terasa hangat Walau pernah Sesaat Aku membencinya Mas Seandainya aku Tidak akan sembuh Seandainya umurku Tidak panjang lagi Aku titip Anak-anak kita Dan seandainya Allah mengambil Nyawaku Aku ingin mati Dalam pangkuan Suamiku Ucapku dalam Isak tangis Entah kenapa Aku merasa Hidupku Tidak akan Lama lagi Sayang Dengerin mas Semuanya akan Bebek saja Kamu gak boleh Bicara seperti itu Ucap mas Sendra Kulihat puliran Pening pun Keluar dari Matanya Aku mulai Jenuh Hanya berbareng Di tempat tidur Di setelah Kejenuhan Aku mulai Menulis surat Kutujukan Teruntuk Suamiku Surat yang Berisi tentang Semua Perasaanku Aku harap Setelah Kepergian ku Nanti Mas Sendra Membacanya Aku meminta Isin ke ibu Untuk Memindahkan TV yang ada Di kamar Tamu ke kamarku Bu Boleh gak TV di kamar Tamu Dipindahin Kesini TV yang kesel Gak ngapa-ngapain Enak aja Kamu Kamu mau Jadi nyonya Disini Enak banget Ya hidup Kamu Makan Tidur Makan Tidur Sekarang Minta Disediain TV Enak Banget Gak ada TV-TV Belagak Pengen Nonton TV Pikirin Tuh Utang Kamu Alhamdulillah Banyak Tetangga Yang datang Menjenguh Hingga Samar-samar Kudengar Ibu Mertuaku Mengobrol Entah Dengan Siapa Kasian Ya Bu Devia Kok Mukanya Seperti Itu Ucap Tetanggaku Entah Siapa Itulah Bu Makanya Jandur Haka Sama Mertua Azab Itu Nyata Hutang Kesana Kesini Yang Susah Kan Saya Juga Ucap Ibu Mertuaku Aku Hanya Diam Mendengarkan Percakapan Mereka Malam Pun Tiba Mas Hendra Datang Kembali Untuk Menemaniku Mas Tapi Aku Inginnya Sekarang Mas Ucapku Penuh Harap Baiklah Sayang Mas Akan Membelikannya Sekarang Mas Pergi Dulu Ya Iya Mas Ucapku Antusias Ternyata Mas Hendra Masih Peduli Padaku Akan Tetapi Baru Saja Mas Hendra Keluar Kamar Terdengar Suara Ibu Mau Kemana Kamu Hen Mau Keluar Sebentar Bu Devia Ingin Makan Buah Hendra Mau Keluar Sebentar Mau Membeli Buah Halah Istri Mau Itu Manja Kayak Kebanyakan Duit Aja Gak Usah Ditorutin Hutangnya Aja Belum Lunas Sudah Banyak Maunya Gak Usah Dibeliin Kebiasa Antar Mas Hendra Pun Kembali Ke Kamar Mendatangiku Maafkan Mas Dev Mas Gak Bisa Membelikahnya Sekarang Ada Ibu Soalnya Ada Ibu Soalnya Besok Aja Ya Kalau Ibu Gak Ada Iya Mas Gak Apa Jujur Aku Merasa Kecewa Miris Sekali Padahal Hanya Buah Anggur Tapi Mas Hendra Tidak Bisa Mewujudkannya Mungkin Saja Itu Adalah Permintaan Terakhirku Pagi Ini Aku Merasa Hidupku Hanya Beberapa Saat Lagi Saat Mas Hendra Ijin Untuk Berangkat Kerja Aku Pun Mencegahnya Kali Ini Aku Ingin Berada Dalam Pangku Dev Bangun Bentar Lagi Mas Mau Berangkat Sekalian Antar Tiara Sekolah Samar Samar Suara Itu Terdengar Mas Aku Mas 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 Menemanimu Tidur Ucap Mas Mas Hendra Seraya Membelai Rambutku Semuanya Mulai Terasa Gelap Setelah Ku Ucapkan Syahadat Sudut Pandang Mas Hendra Namaku Hendra Aku Seorang Guru Honorer Menikah Dengan Gadik Cantik Bernama Devia Selain Cantik Dia Juga Baik Itulah Yang Membuat Aku Jatuh Cinta Padanya Devia Memiliki Rambut Panjang Lurus Badan Tinggi Semampai Dan Kulit Yang Putih Sungguh Kecantikan Yang Sempurna Menurutku Kini Kami Memiliki Tiga Anak Walaupun Anak Yang Pertama Adalah Anak Angkat Kami Tapi Kami Menyayanginya Seperti Anak Kandung Sendiri Yang Bernama Tiara Anak Yang Kedua Bernama Fatan Dan Yang Ketiga Bernama Alif Devia Istriku Yang Penurut Dia Tidak Pernah Mengeluh Walaupun Aku Hanya Memberikannya Uang 20 Ribu Sehari Dia Tak Pernah Protes Karena Dia Tahu Penghasilanku Tidak Seberapa Devia Tidak Pernah Mempermasalahkan Itu Semua Karena Dia Anak Satu-satunya Dari Seorang Pengusaha Setelah Menikah Dengan Devia Hidupku Berubah Walaupun Gejiku Kecil Tapi Kami Sekeluarga Tidak Pernah Kekurangan Malah Devia Sering Membagikan Makanan Atau Sedikit Rezeki Ke Orang-orang Yang Membutuhkan Ya Devia Termasuk Tipe Orang Yang Royal Makanya Banyak Orang Yang Menyukainya Beda Dengan Mbak Sinta Mbak Sinta Tipe Orang Pelit Bahkan Sampai Dia Sukses Pun Masih Tetap Sama Pelitnya Rumah Tanggaku Dan Devia Cukup Harmonis Dan Romantis Dan Ibu Pun Amat Menyayanginya Hingga Hari Itu Datang Seorang Rentenir Ke Rumah Menanyakan Devia Yang Sudah Jatuh Tempo Untuk Membayar Hutang Hutang Yang Begitu Besar Sampai Ibuku Tidak Bisa Terima Semua Ini Akhirnya Devia Diusir Tapi Ternyata Allah Berkehendak Lain Devia Dinyatakan Hamil Hingga Mau Tak Mau Ibu Membiarkan Devia Tetap Disini Mungkin Itu Cara Allah Untuk Tetap Menyatukan Kami Kejadian Itu Membuat Ibu Tidak Menyukai Devia Aku Pun Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Kepatuhanku Terhadap Ibu Mengalahkan Segalanya Karena Bagiku Ibu Adalah Surgaku Hingga Akhirnya Devia Ku Jatuh Sakit Jujur Hatiku Merasa Teriris Melihat Wanita Yang Aku Cintai Terbaring Dirancang Aku Ingin Merawatnya Wanita Dulu Yang Kupina Dan Aku Berjanji Akan Menjaganya Ini Terbaring Lemah Dan Aku Sebagai Suami Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Dan Saat Dia Mendengar Kabar Orang Tuanya Meninggal Baunya Terguncang Menahan Tangis Ingin Sekali Aku Memeluk Wanita Aku Itu Tapi Lagi-lagi Ibu Melarangku Dan Aku Menurutinya Aku Tahu Devia Membutuhkan Bahuku Untuk Bersandar Tapi Apalah Dayaku Yang Tetap Harus Patuh Terhadap Ibuku Ibu Yang Membesarkan Aku Sendiri Sampai Seperti Ini Walaupun Tanpa Sosok Ayah Hari Ini Aku Kegamar Devia Berniat Untuk Pamit Berangkat Kerja Tapi Devia Melarangku Dia Menyuruhku Duduk Di Ranjangnya Dan Dia Terbangun Lalu Menjatuhkan Kepalanya Di Pangkuanku Dia Berkata Kali Ini Ingin Tidur Di Pangkuanku Aku Pun Menyangkupinya Jujur Aku Teramat Rindu Padanya Karena Walaupun Serumah Tapi Kami Jarang Bertemu Usap Rambutnya Kupikir Dia Terlelap Dalam Tidurnya Tapi Setelah Tiga Jam Kemudian Ada Kejenggalan Yang Aku Rasakan Tubuh Devia Terasa Dingin Kukuncangkan Baunya Berharap Devia Aku Bangun Tapi Dia Tidak Bergemi Puliran Air Mata Tak Terasa Menetes Sungguh Aku Tak Bisa Terima Devia Aku Pergi Secepat Ini Bangun Dev Bangun Tolong Jangan Bercanda Seperti Ini Dev Bangun Tolong Jangan Hukum Mas Seperti Ini Mas Memang Suami Yang Tak Berguna Mas Mohon Primas Kesempatan Untuk Membahagiakan mu Tolong Mas Ingin Melihat Bayi Kita Dev Bangun Kumohon Bangun Dev Bukankah Kamu Ingin Makan Buah Anggur Ayo Bangun Mas Sudah Menyuruh Mila Untuk Membelikannya Bentar Lagi Mila Datang Mas Mohon Dev Bangun Dev Devia Hidupku Terasa Hancur Semuanya Terasa Hampah Orang Yang Amat Kucintai Sekarang Terpujur Kaku Tak Berdaya Kenapa Bukan Aku Saja Yang Mati Kenapa Harus Devia Dan Calon Anakku Yang Pergi Aku Terus Terisak Dalam Tangisan Hingga Semua Orang Datang Alif Digendong Mbak Sintah Dan Tiara Bersama Dengan Fatan Menghampir Ibu Dan Ibu Pun Datang Menghampir Ibu Sudahlah Hen Ikhlaskan Kepergian Devia Mungkin Ini Jalan Terbaik Untuk Kali Ini Entah Mengapa Aku Benci Ucapan Ibu Samar Samar Terdengar Fatan Dan Tiara Berbicara Kak Kata Orang Mama Kita Meninggal Ya Terus Nanti Dikupur Ya Kak Iya Dek Mama Kita Udah Meninggal Terus Kita Nggak Punya Mama Lagi Don Kak Ucap Fatan Yang Sangat Menyayat Hatiku Sambil Menangis Iya Dek Tapi Dede Jangan Sedih Kan Masih Ada Kak Tiara Kak Tiara Akan Menjaga Dedek Seperti Mama Menjaga Kita Kuliah Tiara Memeluk Adiknya Sungguh Pemandangan Yang Mengharukan Sekaligus Menyayat Hatiku Jasad Devia Sudah Selesai Dimakamkan Kini Tinggal Aku Dalam Kesedihanku Kusisiri Tiap Sudut Kamar Devia Berharap Itu Hanya Mimpi Kupuka Lemari Bejunya Mencoba Mengulang Kembali Nostalgia Bersama Istri Yang Mungkin Tersakiti Oleh Sikapku Tak Sengaja Mata Ini Tertuju Ke Sebuah Lembaran Kertas Itu Yang Berisi Kata Teruntuk Suamiku Tercinta Baru Melihat Tulisannya Saja Aku Sudah Tak Berdaya Tubuh Ini Terasa Lunglai Aku Tak Sanggup Membacanya Tubuh Ku Tersungkur Aku Perlutut Seraya Memegang Lembaran Kertas Itu Sambil Terus Terisak Memanggil Nama Istriku Devia Mas Hendra Kenapa Ada Apa Mas Tanya Mila Yang Kebetulan Melihat Kuperlutut Di Lantai Ya Semenjak Devia Pergi Milalah Yang Mengurus Semuanya Menemani Anak Anak Mila Anak Abah Hussein Yang Tak Lain Saudara Dari Ibuku Abah Hussein Sangat Menyayangi Devia Seperti Anak Kandungnya Maka Dari Itu Abah Dan Ambulah Yang Mengurus Semuanya Pengajian Dan Lain-lain Ambul Yang Mengurusnya Sedangkan Ibuku Dia sibuk Dengan Urusannya Di Rumah Mbak Sinta Tolong Bacakan Ini Mil Mas Tidak Sanggup Untuk Membacanya Ucapku Seraya Memberikan Lembaran Kertas Itu Ke Tangan Mila Baiklah Mas Mila Akan Bacakan Tapi Disini Tertulis Selain Untuk Suamiku Tercinta Mbak 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 Devia Mbak Mbak Sinta Ibunya Mas Ambul Dan Juga Abah Ya Sudah Tolong Kamu Panggilkan Semuanya Ya Mila Ucapku Seraya Berdiri Dan Duduk Di Kursi Baik Mas Mila Kedepan Dulu Akhirnya Semua Bergumpul Mas Andi Mbak Sinta Ibu Ambul Dan Abah Husan Dan Mila Mulai Membacakan Isi Surat Dari Devia Teruntuk Suamiku tercinta, tolong bacakan suratku ini di depan ibu, mbak, sinta, abah, dan juga ambuh. Mas, aku memang bukanlah istri yang sempurna, tapi aku berusaha menjadi sempurna. Maafkan aku yang tak bisa menjadi istri dan menantu yang sempurna. Aku mencoba tidak pernah mengeluh atas beban yang aku rasakan. Aku memang salah memilih jalan, berhutang untuk menutupi semua kekurangan di rumah tangga kita. Selama ini aku tak pernah mengeluh atas nafkah yang kamu berikan, tapi aku hanya manusia biasa, mas. Aku tidak pernah mengeluh karena orangtuaku selalu membantuku. Tapi saat ibu menginginkan rumah untuk direnovasi, jujur aku tidak bisa menolaknya. Sementara perusahaan ayah sedang ada masalah. Aku terpaksa berhutang karena aku pikir aku bisa membayarnya. Setelah perusahaan ayah stabil, tapi ternyata semua tidak sesuai yang aku perkirakan. Perusahaan ayah bangkrut, rumah disita, dan mama terpaksa tinggal di rumah almarhum nenek. Ayah juga terganggu jiwanya, bahkan tidak mengenaliku sebagai anaknya. Aku sempat dikejar pakai parang oleh ayah saat aku tidak meminta bantuan untuk melunasi hutangku. Sebagai anak aku tidak tega, terus menyusahkan orangtuaku, mas. Aku sempat putus asa ketika ibu mengusirku, tapi Allah bergehendak lain. Allah menitipkannya malaikat kecil di rahimku. Aku sempat ingin menggugurkannya, tapi Abah Hussein melarangku. Beliau menasehatiku. Jujur aku sempat kecewa, marah, benci pada ibu, mas. Kata-kata ibu sangat menyakitkan bagiku. Ibu menyuruhku menjual diri. Aku juga sempat iri pada Mbak Sinta. Bukan iri karena kesuksesannya, tapi aku iri karena Mbak Sinta mempunyai suami yang setia, tulus menjaga Mbak Sinta. Aku iri pada semua istri yang suaminya peduli terhadap istrinya, sedangkan suamiku mengabaikanku. Bahkan bertanya tentang calon anaknya pun tak pernah. Sungguh gak niat hatiku menyuruhmu durhaka terhadap ibu. Tapi aku juga seorang istri yang putus dilindungi. Dan soal masakan ibu yang tak pernah aku habiskan. Bukannya aku tak suka atau tak menghargai masakan ibu. Tapi entah kenapa, masakan yang ibu sajikan membuatku baunya seperti minyak wangi. Makanya Mila sering membawakan aku nasi dan lauk pauknya. Maafkan aku mas yang sempat sakit hati atas perlakuan kalian. Tapi jujur di hati yang paling dalam. Aku tetap menyayangimu sebagai suamiku. Dan menyayangi ibu seperti ibu kandungku sendiri. Maafkan Devia, Bu. Karena Devia gak bisa jadi menantu yang sempurna bagi ibu. Untuk Aba dan Ambu, terima kasih banyak. Karena sudah menganggap Devia seperti anak kandung kalian. Hanya kalian yang Devia punya. Hanya kalian yang menyayangi Devia dengan tulus di sini. Untuk Mas Hendra, jika surat ini sampai di tanganmu. Setelah aku pergi, aku mohon jaga anak-anak. Carilah pendamping yang bisa menyayangi anak-anak kita. Dan janganlah kau abekan istrimu lagi, Mas. Karena belum tentu dia setabah aku. Diabekan orang yang kita cintai, apalagi dia sudah berstatus suami, sungguh menyakitkan. Oh iya, satu lagi buat ibu. Uang yang dulu aku bawa ke rumah itu murni uang halal, Bu. Bukan uang dari menjual diri yang selalu ibu tuduhkan padaku. Aku mendapatkannya murni pertolongan Allah. Salam hangah dari istri yang tidak sempurna, Devia. Semua orang terdiam mendengar teriakanku. Aku berteriak seraya membanting gelas yang berada di hadapanku. Meluapkan semua amarah di hatiku. Aku baru sadar, ternyata Devia ku menderita selama ini. Ku tetap mereka dengan penuh amarah. Seandainya aku bisa, tanyakan ini semua. Kenapa ibu menyiksa hati istriku seperti itu? Lagi-lagi rasa hormatku kepada ibu mengalahkan itu semua. Aku memilih beranjak dari dudukku dan berlalu pergi ke kamar untuk menenangkan diri. Rantetan-rentetan kejadian terhadap Devia terbayang kembali. Wajah Devia yang tiba-tiba berubah menyeramkan. Makanan bau minyak wangi. Dan suara di atas loteng itu, kenapa sekarang tidak pernah terdengar lagi? Iya, suara itu menghilang seraya meninggalnya Devia. Apakah ini ada kaitannya? Aku terjebak dengan pikiranku itu. Kini tinggal aku di kamar ini sendirian. Aku tak punya geira hidup. Hidupku hampa. Ini hanya bayangan Devia yang menemaniku. Aku berharap bisa segera menyusulnya. Dan bersatu lagi di alam sana. Setelah dua hari berlalu, tiba-tiba Mas Ani datang menghampiriku. Hen, kamu pikir dengan kamu seperti ini? Devia akan kembali. Ingat Hen, kamu masih punya anak-anak yang membutuhkanmu. Apa kamu nggak sayang mereka? Ucap Bang Andi mengguncangkan bahuku. Aku suami yang tak berguna, Bang. Biarkan aku menghukum diriku sendiri. Devia tersiksa kera-kera aku, Bang. Ucapku seraya tak bisa menahan rasa sesak di hati. Hingga putiran pening terjatuh di pipi. Kamu kira dengan begini, Devia akan memaafkanmu? Tidak Hen. Malah Devia kecewa sama kamu. Karena kamu menelantarkan anak-anak. Ingat Hen pesan Devia. Dia menyuruhmu menjaga anak-anak. Bukan malah seperti ini. Aku pun berdiri, menghampiri, dan menatap nanar potret Devia yang terpajang di atas senakas. Maafkan Mas, Dev. Maafkan Mas. Mas janji akan menjaga anak-anak kita. Mas janji, Dev. Mas Andi pun tersenyum dan merangkulku. Seraya mengajakku keluar kamar. Kuliat ibu dan Mbak Sinta sedang duduk di ruang tamu bersama Ambu dan Abah Huset. Mereka sedang merencanakan selamatan tiga hari meninggalnya Devia. Hari ini aku tidak berangkat ke sekolah. Karena ini hari ketiga Devia meninggal. Tiba-tiba. Assalamualaikum. Ucap seorang tamu yang tak lain pihasi. Dia termasuk rapat jauhku. Waalaikumsalam. Ucapku dan Ambu secara bersamaan. Eh, Tungben Hen, gak ke sekolah. Iya, pih, Hen terhari ini izin. Ucapku seraya menghampiri pihasi dan mencium takjim punggung tangannya. Oh iya, ada lagi acara ya? Pantas semalam Devia ke rumah, menyuruh bibik kesini. Katanya kasihan Ambu, gak ada yang bantuin. Rupanya beneran lagi ada acara. Ucapnya seraya tersenyum. Sedangkan aku dan Ambu cuma bisa, terdiam, menatap heran. Sebenarnya apa yang dibicarakan pihasi? Apa aku gak salah dengar? Devia ke rumah pihasi. Apakah yang diucapkan pihasi benar? Tapi mana mungkin Devia datang lagi? Ah, mungkin saja aku hanya salah dengar, karena masih rindu dengan Devia. Pi, apa saya gak salah dengar? Devia yang dimaksud pihasi apakah Devia istri saya? Ya iyalah istri kamu Hen, emangnya ada Devia lain yang bibik kenal? Kamu ini ada-ada aja. Ucapnya sambil tergagah, dan aku cuma terdiam, kaget, dan tak percaya akan ucapan pihasi. Tapi sih, Devia sudah meninggal tiga hari yang lalu. Makanya kami sekarang sedang masak untuk mengajian nanti malam. Ucap Ambu seraya memegang pundak pihasi. Meninggal? Inna lilahi wa inna ili roji'un. Minum dulu sih, ayo duduk. Tapi saya tidak bohong Ambu, Hen. Semalam Devia benar-benar ke rumah saya. Pantas saja wajahnya begitu pucat. Ucap pihasi sambil menangis. Pi, apa pihasi bisa ceritakan pada saya bagaimana Devia datang ke rumah pihasi? Iya Hen, semalam tepatnya jam 10 malam. Tiba-tiba entah dari mana, suara lolongan anjing. Bibi juga heran kenapa ada suara lolongan anjing. Padahal di kampung Bibi tidak ada anjing. Bibi merasa takut, karena kan Bibi tinggal sendiri. Akhirnya Bibi keluar kamar, berniat untuk menutup jendela dan pintu. Tapi pas Bibi mau menutup pintu, eh tiba-tiba Devia sudah ada di situ. Bibi sempat kaget, tapi Devia malah tersenyum. Bibi tanya ada apa malam-malam ke rumah Bibi. Dan Devia bilang katanya di rumah lagi ada selamatan. Kasian Ambu katanya, gak ada yang bantuin. Dan Devia nyuruh Bibi kesini buat bantuin Ambu. Bibi juga sempat nanya kenapa wajinya sangat pucat. Tapi Devia cuma bilang, wajinya pucat karena api sakit. Dan Alhamdulillah kini Devia udah sembuh. Ya Allah, gak nyangka Devia sudah gak ada. Semoga khusunul khotimah ya Allah. Aku cuma diam mendengarkan Biasi bercerita. Ya Allah, ada apa ini? Hen, suara apa itu Hen? Tanya Ambu. Gak tahu, Bibi. Coba Hendra cek dulu ke dapur. Ucapku seraya pergi ke arah. Suara itu berasal. Dan ternyata hanya piring yang jatuh dari meja. Mungkin kucing yang melakukannya. Tapi tiba-tiba bulu kuduku meremang. Embusan angin menyapu punggungku. Entah angin dari mana. Samar-samar ku lihat sekelebat bayangan putih. Dev, apa itu kau? Dev, Devia. Aku menangis sejadi-jadinya. Kenapa kau tidak menemuiku, Dev? Apa kau terlalu penci padaku, Dev? Aku menang suami yang tak berguna, Dev. Ambu dan Bibi menghampiriku. Mencoba menenangkanku. Kepergian Devia membuatku terpukul. Kalau bukan karena anak-anak, mungkin aku sudah mengakhiri hidup ini. Aku harus kuat menghadapi kenyataan hidup walau tanpa Devia di hidupku. Aku yakin dia selalu ada bersama aku. Hari ini aku ada janji dengan temanku Raka dan istrinya. Raka adalah teman SMA-ku dulu. Dia pengusaha sukses di kota. Dia juga kenal dengan Devia. Istrinya Raka adalah teman Devia. Mereka berniat kemari untuk liburan sekaligus bertemu dengan Devia. Mereka tidak tahu kalau Devia sudah tiada. Nanti setelah bertemu, aku akan memberitahu mereka kalau Devia sudah tiada. Kami berjanji bertemu di sebuah kafe tempat favorit kami berempat. Aku, Devia, Raka, dan istrinya. Aku duduk sendiri di pojokan kafe menunggu temanku Raka dan istrinya datang. Hai bro, Devia mana? Kok kamu duduk sendirian? Ucap Raka membuyarkan lamunanku. Pasti lagi ke toilet ya, iya kan? Kebiasaan si Devia kalau ke kafe pasti ke toilet dulu. Ucap Lina, istrinya Raka. Aku cuma diam seraya tersenyum miris. Hai bro, gimana kabarnya? Ucap Raka. Buruk, jawabku singkat. Dari dulu kamu nggak berubah, Hen. Masih senang bergurau. Ucap Lina sambil tertawa dan aku hanya tersenyum. Apa kamu sedang ada masalah, Hen, sama Devia? Tanya Raka. Aku hanya menggelengkan kepalaku. Udah lah, Hen. Kau sepohong. Kita yakin kamu sedang ada masalah dengan Devia. Buktinya, dia kemarin datang sendiri ke acara universeri kita. Iya kan, Yang? Ucap Lina yang berhasil membuatku kaget. Apa yang kamu bilang, Lin? Devia datang. Iya, datang. Datang sendirian. Aku tanya kenapa kamu nggak ikut dia, hanya dia. Kita tahu kalian sedang ada masalah. Makanya kita kesini untuk membantu kalian. Biar kalian baikan lagi. Devia temanku, Hen. Aku nggak tega melihat Devia seperti itu. Apalagi sekarang dia sedang hamilkan. Wajahnya pucat. Apa kamu tidak pernah membawanya ke dokter? Tanya Lina. Aku hanya terdiam. Tidak sanggup berkata apa-apa lagi. Rasa sesak di dada tidak dapatku bendung lagi. Devia, aku menangis sejadi-jadinya. Hingga semua orang yang berada di kafe ini menatapku aneh. Hen, tenang, Hen. Ada apa denganmu, Hen? Tenang. Kami akan membantu memperbaiki hubunganmu dengan Devia. Kenapa dia menemui kalian? Kenapa dia tidak menemuiku? Aku terus menangis terisak. Tenang, Hen. Tenang, Hen, tenang. Apa kalian sudah tidak serumah? Gimana kalau kita menemui dia menemui dia? Devia, aku yakin semua akan bebek saja. Ia, Hen. Ia, Hen, percaya sama kita. Amasa bodoh dengan semua orang menatapku aneh. Mungkin mereka baru melihat seorang lelaki menangis. Raga dan Lina mengikutiku. Aku menaiki motor, sementara Raga dan Lina membuntutiku dari belakang. Mungkin mereka bertanya-tanya kemana aku akan membawa mereka. Hingga akhirnya tiba di sebuah pemakaman. Hen, kok kita berhenti di sini? Tanya Lina kebingungan. Hei bro, jangan bercanda seperti ini. Ini tidak lucu. Ayo ikut aku. Ucapku seraya melangkah menghampiri batu nisan yang bertuliskan. Devia Viteriani. Lina menatapku nanar seolah tak percaya apa yang kutunjukkan. Ini tidak mungkin Hen. Kamu jangan bercanda. Bilang pada kami, ini bukan makam Devia. Ucapnya seraya menangis. Dan Raga cuma terpaku menatap batu nisan yang bertuliskan nama Devia. Ini tidak mungkin Hen. Jelas-jelas kemarin Devia datang di acara universiti kami. Tamu undangan pun melihatnya, bahkan menyapa Devia. Ini mustahil. Ucap Raga seraya mengusap wajahnya dengan kasar. Ini makam istriku, Devia. Mau kalian percaya atau tidak semuanya, tidak akan berpengaruh. Yang jelas Devia ku sudah tiada. Bagaimana semua akan baik-baik saja jika Devia sudah tiada. Dengar Hen, kami juga tidak berpohong. Kemarin Devia datang ke acara kami. Ucap Lina seraya mengusap air matanya. Ya, aku percaya. Karena sebelumnya Devia juga datang menemui Biasi. Apa yang terjadi dengan Devia, Hen? Apa kematiannya tidak wajar? Aku tidak tahu Raga. Devia meninggal karena sakit. Entah itu wajar atau tidak. Aku tidak tahu. Meski banyak keganjalan yang terjadi. Aku sempat ingin menyelidikinya. Tapi semuanya nihil. Nah, teman-teman ceritanya sampai disini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part akhir. Miris ya? Bagaimana? Tanggapan teman-teman semua tentang cerita ini? Komentar di bawah ya. Sampai disini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur suwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.